Waktu itu Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Kota Solo telah sepakat untuk mengusulkan Ahmad Purnomo untuk menjadi wali kota Solo. Namun, ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan rekomendasi ke Gibran. Saya lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Contoh ketika saya diminta menjadi wakil menteri PUPR saya tolak. Karena saya lebih mementingkan persahabatan saya dengan pakpur daripada sebuah jabatan menjadi wakil menteri, jelasnya. Efeks Rudy tidak ingin jabatan wakil menteri menjadi bentuk transaksi politik menyingkirkan Ahmad Purnomo untuk mengajukan Gibran sebagai wali kota Solo. Nanti pakpur akan menilai ternyata Rudy Barter menjadikan Gibran teguh wali kota dan wakil wali kota, terangnya. Presiden Jokowi menawari jabatan ini melalui Gibran yang waktu itu akan segera dilantik setelah berhasil memenangkan pemilihan. Sebelum dilantik 2020, Mas Gibran datang sendiri menegaskan mau tidak dilantik menjadi wakil menteri, jelasnya. Waktu itu ia langsung menolak tawaran tersebut. Ia lebih memilih menjadi tukang las daripada menjadi wakil menteri. Ia tidak ingin membuat Ahmad Purnomo kecewa yang kedua kali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.